Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias kali ini saya akan sharing tentang apa yaitu ini dia penyakit yang ditemui pada tanaman janda bolong dan bagaimana cara mengatasinya seperti teman-teman lihat ini adalah tanaman janda bolong saya yang sangat subur karena tidak ada sedikit pun bercak coklat atau kuning yang ada di bagian daun tanaman janda bolong saya lalu apa sih tips dan solusinya karena banyak nih teman-teman subscriber saya yang menanyakan bagaimana cara mengatasi tanaman janda bolong yang terkena berbagai macam penyakit dan kendala misalkan dari tanaman janda bolong yang daunnya menguning lalu lama coklat kemudian rontok busuk dan lain sebagainya paling parah adalah terjadi kebusukan ya atau menjadi coklat berlendir lalu loyo lama-lama mati itu semua bisa terjadi karena berbagai faktor hal ya malah dari itu kali ini saya akan bahas satu persatu dimana solusinya yang terbaik agar tanaman kita yang terlanjur salah dalam perawatan bisa diselamatkan oke guys so jangan kemana-mana ya stay tune terus di channel saya karena cuma channel ini yang membahas tentang dunia tanaman hias secara detail dan menarik oke guys kali ini saya akan memberikan teori ilmu ya karena untuk mendapatkan tanaman yang sedang berpenyakit itu saya tidak punya ya bagaimanapun susah saya mendapatkannya karena percayalah bahwa tanaman janda bolong ini dulunya awalnya adalah tanaman yang sangat tidak subur daun-daunnya banyak yang gosong kering lalu kerdil ya tidak seperti sekarang ini berwarna hijau tua segar dan keluar tunas-tunas baru seperti ini ini yang masih muda ya masih menggulung belum begitu pecah daunnya nah maka dari itu saya akan menjelaskan lagi bahwa ada beberapa komentar menyatakan kok saya banyakan teori atau berbelit-belit atau seakan-akan mengumbar durasi sekarang begini guys saya disini untuk memberikan sebuah teori ilmu yang untuk kebaikan bersama untuk para pencinta tanaman karena praktek tanpa teori ada hal yang sangat susah untuk dapatkan pada tanaman kita untuk mendapatkan tanaman yang subur ya karena praktek tanpa teori yang bagus tidak mungkin terjadi tanaman yang sehat dan begitu pula untuk teori tanaman praktek itu tidak bisa maka dari itu saya hari ini akan memberikan teori untuk dipraktekan di rumah kita ya terutama untuk teman-teman yang tanamannya kurang bagus pertumbuhannya nah disini pula saya akan menjawab sekaligus pertanyaan dari subscriber saya yaitu Oma Oti dan Lili Apu Tilang intinya mereka menanyakan bagaimana sih tanaman saya atau janda bolong ini yang sudah mengalami daun-daunnya menguning atau coklat biasanya disini nah disambing-sambing ini warnanya menguning lama-lama kalau diteruskan itu akan coklat dan airnya kering semua dan harus mengalami kematian dalam arti kematian daun satu persatu lama-lama akan mati semuanya lalu apa sih kendala-kendala yang ditemuin saat pada saat kita menanam tanaman janda bolong ini karena banyak hal ya yaitu untuk tanaman yang daunnya menguning dulu nah tanaman daunnya yang menguning itu bisa karena berbagai faktor pertama adalah terlalu banyak terpapar sinil matahari langsung maka dari itu itu untuk yang pertama adalah hindari paparan sinil matahari langsung untuk tanaman janda bolong ini karena tanaman janda bolong ini adalah tanaman indoor jadi penempatan lokasi atau potnya itu lebih baik taruh peletakannya di bawah kanopi tapi tetap di ruang terbuka ya jadi terang jangan taruh di tempat gelap karena tanaman apapun kalau taruh di tempat gelap pastilah akan mati dan tidak subur terus faktor yang kedua yang menyebabkan tanaman janda bolong ini daun yang kuning lama-lama coklat adalah karena overdosis pupuk terutama untuk pupuk kimia ya nah hati-hati ini buat teman-teman yang suka mempergunakan dari pupuk NPK 619 harus menggunakan dosis yang rendah untuk tanaman janda bolong ini karena pupuk kimia itu sangat keras ya itu residunya bisa membuat media tanam juga menjadi keras dan bantet atau tandus maka dari itu gunakanlah dosis NPK 619 sesuai ada yang ada di video-video saya ya itu adalah dosis yang rendah yaitu berapa? 5 liter air bersih ya dicamburkan dengan setengah sendok makan NPK 619-nya dilarutkan kemudian diselamkan ke perakaran tanaman janda bolong ini yaitu 1 minggu sekali faktor yang kedua karena overdosis pupuk lalu faktor yang ketiga karena kekurangan nutrisi ini kebalikannya dari yang kedua kurang nutrisi ini adalah kurangnya pemupukan pada tanaman ini baik pemupukan secara organik maupun kimia yaitu NPK 16-16-16 mengadari itu selalu gunakan pupuk NPK 619 secara rutin dan sesuai dosis ya lalu pupuk organik juga itu 4 hari sekali udah ada di video saya yang sebelumnya ya yang ketiga adalah kurang nutrisi lalu yang keempat adalah media tanam yang terlalu padat ingat ya sebagus apapun pupuk yang kita gunakan untuk tanaman janda bolong apabila media tanam yang terlalu padat itu tidak bisa nutrisinya diserah baik oleh tanaman sehingga tanamannya kekurang nutrisi dan warna daunnya menjadi kuning lama-lama mengering itu ya jadi gimana caranya media tanam menggunakanlah media tanam gabungan atau mix dari yaitu sekambakar lalu ada kompos, pupuk kandang, dan sedikit tanah itu adalah 4 unsur yang harus didapatkan dalam 1 media tanam yang bagus ya lebih baik untuk komposisinya yang terbesar adalah sekambakar kalau faktor yang kelima adalah terserang penyakit busuk batang atau busuk akar nah ini masih ada hubungannya dengan faktor keempat tadi yaitu media tanam media tanam yang tidak poros atau tidak terlalu banyak mengandung sekambakar itu apabila diseram dengan empuk cair entah itu empuk organik atau empuk NMPK 16 cair dia akan lama mengendap ya airnya itu tidak akan cepat mengering jadi media tanam akan lembab basah terus sehingga akan menyebabkan serangan busuk akar dan bisa menyerang ke batang-batang sampai ke daun akhirnya terkena penyakit itu ya jadi media tanam juga sangat berpengaruh pada tanaman janda bolong ini nah lalu bagaimana solusinya untuk tanaman yang sudah terlanjur salah dalam perawatan sehingga daunnya mengalami berwarna kuning ataupun mengalami daun yang berwarna kering gosong caranya yang pertama kita lakukan adalah memetik bagian daun yang gosong atau kuning itu misalkan ini adalah bagian daun yang sakit ya bosong atau menguning kita petik bagian sininya nah kita petik dari pangkalnya ke bawahin kita buang sisakan beberapa daun yang sehat apabila ini yang sakit 2 atau 3 tidak masalah dipetikin yang penting sisakan daunnya jangan digundulin ya karena tidak bisa melakukan fotosintesis jadi biasanya itu dalam seluruh tanaman untuk awal-awalnya paling 2 atau 1 tanaman yang tidak sehat daunnya jadi petik dulu ya lalu yang kedua adalah memindahkan ke media tanam yang baru yang sehat yang subur ingat ya sebelum pemindahan ini 3 hari atau 4 hari sebelumnya jangan diserem alapun yaitu tujuannya agar akarnya tidak putus atau media tanamnya tidak hancur kemana-mana jadi sebelum pemindahan 4 hari atau 3 hari sebelum jangan disiram kemudian barulah kita melakukan pemindahan ke pot yang baru dengan media tanam yang baru media tanam yang lama kita tinggalkan lalu gunakan media tanam yang baru yaitu campuran yang tadi saya bilang sekam bakar kompos pupuk kandang dan sedikit tanah yang paling banyak unsurnya adalah sekam bakarnya apabila tidak bisa menemukan komposisi itu teman-teman bisa membeli ya media tanamnya di tukang tanaman carilah media tanam yang paling ringan kenapa? yaitu yang mengandung sekam bakar yang banyak untuk tips pembelian atau pemilihan media tanam untuk tanaman janda bolong ini nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang selanjutnya ya tentang tips memilih media tanam yang baik untuk janda bolong nah setelah itu barulah dirawat dengan pemupukan seperti di video-video saya yang sebelumnya yaitu dengan pupuk organik dan pupuk NPK 1616 teman-teman bisa lihat ya di video-video saya yang sebelumnya nah itulah cara menanggulangi dari tanaman janda bolong yang mengalami daunnya berwarna kuning coklat ataupun gosong jadi itu hal yang saya lakukan pada tanaman apapun apabila mengalami daun kuning ataupun gosong stay tune terus di channel saya subscribe dan tekan tombol loncengnya oke guys sampai jumpa lagi di video selanjutnya halo guys saya punya kembar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah saya sekarang sudah membuka toko pertanian secara online yaitu di Zambroni Forest di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek KCL TSP Dekastar Orea Meroke EM4 pupuk organik cair dan lain sebagainya lalu ada juga insecticida herbicida fungisida media tanam yang siap pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias anggrek mawar melati dan sebagainya lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari manga jeruk jambu kelengkeng dan sebagainya semua itu bisa didapatkan melalui pemasahan di nomor WA berikut ini ya ataupun ada di deskripsi channel saya konsultasinya gratis semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik jangan lupa pesan sekarang ya guys kalau mau subscribe channel saya jangan lupa sebalik tangan saya dan kalau mau lihat video-video saya yang lain akan disana kiri saya tonton ya jangan lupa guys sub indo by broth3rmax